Pemirsa sebuah kapal pengangkut Cumi-Cumi terbakar di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara pada minggu malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa detik-detik kebakaran kapal Cumi-Cumi ini terlihat dari rekaman amatir warga, kobaran api dan juga kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah kapal yang perlahan ditarik ke pinggir dermaga. Saat proses penarikan, bantuan pemadaman pun dilakukan dari takbot atau kapal Tundamina Antasena. Kepala Regu Damkar Muara Baru, Wahyudi, mengatakan kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik di bagian mesin kapal saat berada di tengah perairan sekitar dermaga. Api berhasil dipadamkan usai tiga mobil pemadam dengan belasan personil dikerahkan. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Kapal untuk awal kebakaran itu di posisi ada di tengah, kemudian ditarik oleh kapal Antasena ke pinggir untuk memutakan pemadaman. Dan untuk dugaan dari kebakaran sendiri yaitu dimungkinkan dari korsleting listrik dari mesin. Dari kemungkinan dari kabel-kabel listrik dari mesin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.